assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel youtube saya iwan sandi partners oke ya hari ini saya berada di pandaan salah satu cafe namanya buks cafe nah ini tadi saya habis dari sidang di pengadilan agama malang ya setelah itu pulangnya melipir ngopi ke sini sambil sarapan dulu ya benar tak coba dulu ya oke ya jadi hari ini saya akan menyempatkan sedikit memberikan informasi terutama kepada ibu-ibu kakak-kakaknya yang perempuan dan anak-anak yang mempunyai anak ya kalau nggak mempunyai anak juga nggak apa-apa informasi ini sangat penting sekali oke sebelum saya lanjut tolong di subscribe di like di komen dan juga di share ke teman-temannya ya terutama ke perempuan-perempuan biar hak-haknya terpenuhi pasca bercerai oke ya kita langsung saja jadi gini tema kita hari ini adalah hak yang diperoleh oleh istri pasca bercerai istri dan anak pasca bercerai ya jadi ini setiap ke para laki terutama laki-laki ya kalau mengajukan gugatan perceraian itu kan namanya ceretala ya Nah ketika dia mengajukan gugatan cerai itu yang dinamakan ceretalah maka secara otomatis hak terhadap istri dan anak itu harus terpenuhi Oke harus kita garis bawah ya di sini ya harus terpenuhi Nah apa aja pak dan istri hak istri dan anak yang harus dipenuhi oleh suami Oke saja dulu yang pertama nafkah madia apa itu pak nafkah madia nafkah madia kalau tidak tahu nafkah masa lampau seumpama gini pernikahan suami dan istri sudah menikah selama dua tahun satu tahun pertama dinafkai satu tahun berikutnya istri tidak pernah dinafkai jadi istri harus bekerja keras sendiri banting tulang sendiri untuk mencari nafkah buat dirinya sendiri maupun anaknya suami tidak mau memberikan nafkah itu namanya nafkah masa lampau nafkah masa lampau kalau seperti itu bisa dituntut kok bisa-bisa kita minta di pengadilan nanti lah itu tadi namanya nafkah madia nanti itu seumpama ya selama satu tahun belum dinafkai Pak nanti kita minta ke Hakimnya yang iya saya selama satu tahun ini belum pernah dinafkai oleh suami saya jadi saya menuntut nafkah madia selama satu tahun berapa besaran nafkah madia yang harus dituntutkan atau harus dibayarkan suami ke istri itu tergantung dari kekuatan suami untuk membayar dan itu pun juga tergantung dari Hakimnya istilahnya itu mengaksesi atau enggak memberikan bilang iya atau enggak nah besaran nominalnya berapa itu tidak terhingga dan tidak ada minimal atau maksimalnya karena apa karena tergantung kekuatan suami kalau suaminya pegawai negeri mungkin lebih banyak dapatnya kalau suaminya itu seumpama pekerja ya pekerja berakasaran buruk ya tidak mungkin lah kita bisa minta banyak mungkin tapi kalau suaminya itu artis suaminya itu pengusaha batubara atau dan lain sebagainya itu bisa meminta dengan nominal yang besar sesuai dengan kemampuannya itu yang pertama nafkah madia atau nafkah masa lampau selain itu ada lagi ini khusus ditujukan kepada istri ya adalah yang kedua nafkah masa idah nah jangan lupa masa idah ini harus dipenuhi oleh seorang suami kalau mengajukan gugatan perceraian masa idah ini berapa lama Pak selama tiga bulan tiga bulan kedepannya jadi seumpama bulan ini mengajukan gugatan sampai tiga bulan kedepan itu istri wajib mendapatkan nafkah idah jadi nafkah idah seumpama nafkah idahnya selama satu bulannya dua juta langsung dikalikan tiga bulan jadi enam juta nah itu kalau seumpama ya nafkah idah itu besarannya berapa itu juga kembali ke masing-masing pihak juga kemampuan suami berapa dan biasanya suaminya ngasih nafkah berapa secara logika ya nggak mungkin kalau suaminya itu gajinya lima juta terus minta nafkah idah satu bulannya empat juta itu itu nggak mungkin jadi ya dinala rajalah sekiranya wajar dan pas nominalnya terserah yang mengajukan nah itu ya jadi bihak istri itu terserah mau mengajukan berapapun nanti bihak suami biasanya menigu kalau saya segini nggak mampu mampu saya segini terus dikasihnya berapa Pak sesuai dengan putusan pengadilan atau dari hakimnya kalau hakimnya bilang ya sudah ini perbulannya 3 juta ya itu harus dituruti perkataan hakim itu yang kedua nafkah masa idah ya yang ketiga nah ini biasanya jarang orang yang tahu yang ketiga ini adalah mut'ah apa itu Pak mut'ah itu adalah pemberian terakhir pemberian terakhir sebagai seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang selama ini telah menikahi istrinya menikahi kakak atau menikahi istrinya jadi kan dulu nikah itu ada mas kawin ya semuanya pasti adalah mas kawin mahar istilahnya mahar nah setelah bercerai pun suami wajib memberikan mahar itu tadi memberikan pemberian terakhir kenang-kenangan istilahnya itu itu namanya mut'ah kenang-kenangan atau pemberian terakhir berupa apa Pak pemberian terakhir kenang-kenangan itu juga bebas bisa berupa rumah kalau emang ada beberapa aset ya suaminya itu kaya bisa berupa rumah kendaraan bermotor boleh uang boleh apapun itu boleh selagi yang memberikan itu ikhlas nah itu loh dan itu juga pihak perempuan kalau ikhlasnya dia satu juta tapi dia kaya gimana Pak tetap pihak perempuan itu boleh meminta berapapun nominalnya dan boleh meminta apapun itu ini ya harus kita garis bawah meminta apapun itu dan nominal berapapun itu bebas pihak perempuan tapi semua itu kembali ke pihak laki-laki juga pihak laki-lakinya mampu atau tidak ketika pihak laki-lakinya mampu memberikan apa yang diminta oleh perempuan ini maka dikasih maka pasti akan diberi kalau tidak mampu seumpama pihak perempuan ini meminta uang 100 juta tapi pihak laki-lakinya mampunya 50 juta terus gimana Pak ini yang yang diputus ini 10 100 juta atau 50 juta nya kembali ke hakimnya lagi nanti hakimnya melihat Oh ya kalau lama pernikahannya terus pekerjaan suami nanti dilihat sama hakimnya Oh ya ini kalau 50 juta kurang pantas kalau ini Pak kalau 100 juta terlalu berlebihan mungkin 70 atau 80 lah itu semua kembali ke hakimnya ya jadi seperti itu dan ada lagi itu tadi kan hak-hak sebagai istri atau ibu nah sekarang hak anak anak itu juga punya hak-hak apa hak untuk dinafkai ayahnya atau papanya atau bapaknya berapa nominal itu nominal itu juga kembali lagi ke laki-laki mampunya berapa dan itu pun juga dikembalikan lagi ke perempuan memintanya berapa itu kalau anak ikut perempuannya anak ikut ibu biasanya anak dibawa umur 12 tahun itu kalau meminta hak asu anak sebagai seorang perempuan itu biasanya pasti akan dikasih nah ketika dapat hak asu anak maka seorang suami ini wajib memberikan nafkah kepada anaknya bukan kepada ibunya ya ibunya kan sudah tadi masa ida itu tadi cuma tiga bulan tapi ini wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai kapan Pak sampai anaknya ini dirasa sudah besar sudah cukup umurnya atau anaknya ini sudah menikah atau kadang anak kalau sudah kerja sudah tidak akan meminta lagi nah itu semua tergantung anaknya juga ya nominalnya berapa ya terserah nominalnya terserah dari anaknya ini meminta berapa nah seperti itu jadi anaknya nanti meminta berapa biasanya itu ibunya yang mewakili itu ibunya jadi anaknya nanti seumpama satu bulan cukuplah dua juta itu akan diberikan terus kontinu biasanya seperti itu ada kenaikan per tahun berapa persen biasanya seperti itu kalau saya yang membuat suatu kegugatan oke cukup itu tadi ya empat hak yang diperoleh istri pasca bercerai oke yang pertama nafkah media masa ida mut'ah dan nafkah buat anak apabila mempunyai seorang anak oke ya untuk kakak-kakaknya saya semua teman-teman semua kalau pengen request membuat konten apalagi langsung saja ya di komen di YouTube saya ini ataupun di Instagram saya juga boleh di tiktok boleh juga nanti saya cantumkan di deskripsi ya nama Instagram saya dan tiktok saya oke ya sebelum saya akhiri tolong di subscribe di like di di komen dan juga di share ke teman-temannya yang membutuhkannya membutuhkan informasi ini biar kita semua itu tahu seperti apa pascah bercerai seorang perempuan pascah bercerai mendapatkan hak apa saja itu biar tahu ya oke eh saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat menikmati selamat menikmati